Selbaran Idul Fitri dan kelulusan sekolah, ratusan pencari kerja memadati kantor Dinas Tendaga Kerja Kabupaten Cianjur selasa pagi. Mereka rela antre untuk pengurus permohonan proses pembuatan kartu pencarian kerja atau AK1 atau biasa disebut dengan kartu kuning. Terhitung pas ke libur lebaran dan kelulusan sekolah, sedikitnya 500 orang pencari kerja memadati kantor di Senaker Kabupaten Cianjur selasa pagi. Para pencari kerja ini bertujuan untuk mengurus permohonan pembuatan kartu AK1 atau kartu kuning sebagai salah satu pelengkap persyaratan surat lemaran pekerjaan. Menurut Kabupaten Penempatan Tenaga Kerja Riki Ardi, dari data sementara, pemohon atau pencari kerja sebagian besar lulusan SMA, SMK, dan sederajat. Pembuatan kartu AK1 perharinya mencapai sekitar 1.000 hingga 1.500 orang, namun kuota pelayanan di Senaker hanya bisa melayani dan mencetak 500 kartu kuning perharinya. Meningkatnya pencari kerja di Kabupaten Cianjur disebabkan banyaknya lewongan pekerjaan. Untuk data sementara, berapa loker yang tersedia? Untuk yang bulan Juni ini dari 16 perusahaan kita ada angka 1.500 dan rencananya untuk yang bulan Juni ini akan bertambah dan rencananya kita pun akan melaksanakan kegiatan pameran kesempatan kerja. Jadi nanti di pameran kesempatan kerja itu kita pertemukan antara perusahaan yang membutuhkan pekerja dengan para pencaker. Pencari kerja Irfan mengatakan, ia mengantri untuk membuat surat AK1 sejak pukul 4 dini hari. Dirinya sengaja menyempatkan waktu lebih awal untuk mendapatkan nomor antrian. Irfan juga mengatakan proses pembuatan surat AK1 tidak sulit dan hanya butuh waktu beberapa menit. Ia mengaku akan menggunakan surat AK1 untuk melamar ke perusahaan yang ada di Kabupaten Cianjur.